Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Syakmojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marabaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Requestan dari para teman-teman sekalian Ini banyak banget yang request Yaitu dari Whatsapp dan juga Instagram Nah ini dari para Faktau Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jom kita simak bersama ya guys ya Let's go Alright I would be totally, totally disturbed I would never let them watch you again Without me being there like every second It's supposed to help parents have some peace of mind When they let their children online to watch videos But it seems that some of the filters aren't really working It's the end of the world for you Okay Wow Baru-baru ini Faktau ada menerima satu email Yang Faktau rasa patut Faktau kongsikan kepada korang semua Sebenarnya ini bukanlah kali pertama Faktau dapat email macam ini Dan banyak kali juga Faktau dapat cadangan daripada korang untuk buat tajuk ni Oleh itu Video ini merupakan jawapan Faktau berkenaan email tersebut Serta cadangan dari korang semua 10 kartun terkenal korang dilarang untuk ditonton Wow Bahaya bererti kan Ada pesan terselubung bererti kan Mustahil korang tak tahu animasi ini kerana ia mula viral dan menjadi fenomena Sejak tahun 2023 sehingga kini Skibidi Toilet merupakan animasi bersiri yang dicipta oleh Alexei Gerasimov Dan dimuat naik melalui saluran Youtubenya Animasi ini mengisahkan tentang perang fiksyen Antara tandas berkepala manusia Dan watak humanoid dengan peranti elektronik di kepala mereka Dan kalau korang tengok animasi ini Langsung tiada sebarang plot atau jalan cerita Dan hanya menunjukkan peperangan Antara kedua makhluk pelik ini Malah sejak penyiaran pertamanya pada tahun 2023 Ia mula menjadi fenomena dan memes di internet Terutamanya dalam kalangan generasi alfa Namun begitu banyak perkongsian di media sosial Yang menunjukkan generasi muda ini Mula terpengaruh dengan mentiru aksi-aksi Yang dipertuntunkan di dalam animasi tersebut Sehingga lahirnya penyakit baru Yang diberi gelaran sebagai Skibidi Toilet Sindrom Dan menurut bacaan faktau Alexei Gerasimov kini dalam perbincangan Bersama Michael Bay dan Adam Goodman Untuk menghasilkan filem serta animasi bersiri Untuk Skibidi Toilet Sudah tentulah Skibidi Bidi Sembilan Hagi Wagi Kalau korang tengok Hagi Wagi ini Kita akan terus terfikir Yang ia merupakan watak yang dicipta Untuk budak-budakan sehinggalah Hagi Wagi Hagi Wagi merupakan watak antagonis Di dalam sebuah permainan video Survivor Horror Iaitu Poppy Playtime Yang dihasilkan oleh Mob Entertainment Pada tahun 2021 Di mana di dalam game ini Pemain perlulah melarikan diri Dari dikejak oleh watak permainan yang menyeramkan Di dalam game itu Dan salah satu daripadanya Adalah Hagi Wagi Walau bagaimanapun Daripada permainan video Watak ini mula menular di Youtube Apabila ramai pembuat konten Merakamkan aksi mereka Bermain game itu Disebabkan watak ini Sangat-sangat popular Dan mula menjadi trend Di kalangan generasi Alpha Ia mula tampil di dalam game-game Terkenal lain Seperti Minecraft Roblox Dan sebagainya Sehingga ada yang bertindak Menghasilkan lagu Serta animasi watak itu Sebagai konten mereka Di media sosial Namun trend ini Telah menyebutkan kebimbangan Kepada bukan sahaja ibu bapa Malah ramai pakar-pakar psikologi Yang mengatakan Animasi ini bukan sahaja Boleh merosakkan fikiran budak-budak Tetapi boleh menyebabkan Mereka mengalami Sleep disorder Atau masalah tidur Anxiety Dan turut mengubah Karakter budak-budak Menjadi agresif Bunyi yang faktor mainkan tadi Merupakan bunyi siren Yang datang daripada karakter siren head Iaitu sejenis raksasa Setinggi 40 kaki Kalau korang nak tahu Watak raksasa berkepala siren ini Dicipta pada tahun 2018 Oleh Trevor Henderson Iaitu seorang penukis lukisan seram dari Canada Yang terkenal dengan karya-karyanya Yang sering menjadi trend di internet Di mana makhluk gergasi ini akan menyama Sebagai pokok di hutan Dan akan mengeluarkan bunyi siren Serta bunyi-bunyi yang menyeramkan Untuk mengganggu mereka Yang tersesat di dalam hutan Sebelum mengambil nyawa mereka Wow Ngeri banget Namun siapa sangka Dari lukisan yang diinspirasikan Daripada watak Slenderman Ramai yang mula menghidupkan siren head Dengan terhasilnya animasi-animasi Yang kemudian menjadi fenomena Pada tahun 2020 Sehingga turut diadaptasikan Kedalam permainan video Malah punyalah virus siren head ini Sehingga kan Ramai ibu bapa yang berkongsikan Di media sosial Mengenai anak-anak mereka Yang terlalu obses Dengan watak ini Namun disebabkan wataknya Yang sangat-sangat ganas Dan menyeramkan Kajian mendakwa Yang ia akan memberi impak negatif Kepada fikiran Perbuatan Serta emosi kanak-kanak Sehingga kan kebanyakan pusat jagaan Di luar negara Pernah mengeluarkan amaran Untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Bagi ibu bapa yang membenarkan Anak-anak mereka Menonton animasi ini Gila serem bang Five Night at Freddy Wah apa lanjut ni Five Night at Freddy Merupakan permainan video seram Survivor Bersiri Yang dihasilkan oleh Scott Coutton Pada tahun 2014 Di mana Game ini memerlukan pemain Memainkan watak sebagai pengawal shift malam Untuk bertahan selama 5 hari Sambil mengawasi pergerakan animatronik Melalui kamera keselamatan Untuk mengelak Dari ditangkap Sebenarnya Fakta pernah buat Pasal Five Night at Freddy ini Dalam video bertajuk 6 game seram Yang diambil dari kisah sebenar Dan melalui gameplaynya sahaja Kita boleh nampak Yang game ini Sangat-sangat tidak sesuai Untuk kanak-kanak Disebabkan elemen grafik Jumpscare Serta penggunaan bahasanya Yang agak keras Namun begitu Disebabkan popularitinya Ia telah dijadikan sebagai konten Oleh ramai pencipta kandungan Di media sosial Di mana Hal ini membolehkan generasi muda Untuk mengakses dengan lebih mudah Dan terdedah Dengan permainan video ini Ditambahkan lagi Five Night at Freddy Boleh diadaptasikan Kedalam siri-siri animasi Dan mampu menarik budak-budak Tanpa mereka menyangka Video tersebut berakhir Dengan keganasan Yang melampau Sekiranya korang tengok Watak Mummy Long Legs ini Mungkin ramai yang akan terpedaya Dengan kecomelan watak tersebut Dengan menganggap ia watak Yang dihasilkan untuk kanak-kanak Mummy Long Legs Merupakan watak Daripada permainan Poppy Playtime Sama seperti Hagi-wagi Malah bagaimanapun Fakta buat senarai khas Untuk watak ini Disebabkan terlalu banyak animasi-animasi Hasil adaptasi Daripada watak Mummy Long Legs Telah dihasilkan di bidang sosial Dengan jalan cerita Yang sangat membimbangkan Hampir kesemua animasi-animasi Yang dipaparkan Mempunyai usul-usul negatif Dimana ia didakwa Mampu merosakkan Perkembangan Minda generasi muda Oleh itu Kepada para ibu bapa Jangan mudah terpengaruh Dengan kecomelan Sesuatu karakter animasi It's been so long 5 Happy 3 Friends Sekarang tengok Animasi ini mungkin kelihatan Seperti hasil karya Untuk kanak-kanak Sehinggalah Happy 3 Friends Atau HTF Merupakan siri web animasi Yang dihasilkan Pertahun 1999 Dan animasi ini Dikategorikan Sebagai komedi gelap Walaupun pernah ditayangkan Di televisyen Namun Siri ini pernah menghadapi Terbagai kontroversi Sehingga pernah diharamkan Di Rusia Kalau dah dekat Rusia Pun diharamkan Kurang faham-faham je lah Ha 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 Maaf 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 Sambung suara siri sebalik Ha 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 Animasi ini pada awalnya Memaparkan kehidupan Sekumpulan haiwan comel Yang kelihatan aman Dan ceria Namun Sepanjang cerita ini Situasi yang pelik Dan tak terduga Akan muncul Satu persatu Sehinggalah Ia akan berakhir Dengan situasi yang Sangat-sangat ekstrim Dan menakutkan Hampir kesemua plot Di dalam animasi ini Akan berakhir Dengan unsur keganasan Serta banyak perkara-perkara Yang bukan sahaja Tidak sesuai Untuk budak-budak Malah ia akan membuatkan Sesetengah orang dewasa sendiri Berasa tidak selesa Sebab itulah faktor tekankan tadi Agar kita tidak mudah terpengaruh Dengan kecomelan Sesuatu watak Bila kita bercakap tentang kucing Pasti kita akan membayangkan Sesuatu yang comelkan Namun berbeza dengan tajuk kali ini Di mana kartun cat Merujuk kepada watak Seekor kucing gelap Yang mempunyai wajah Serta bentuk tubuh Yang menakutkan Dan sama seperti Siren Head Kartun cat juga merupakan Watak seram Yang dicipta Oleh Trevor Henderson Malah dengan rupanya Yang menyeramkan Kucing ini turut melakukan Pelbagai perbuatan Yang berusurkan Keganasan melampau Dan tidak sesuai Untuk apa terceritakan Dalam video kali ini Namun yang peliknya Watak ini mula menjadi tren Di kalangan generasi muda Sehingga kan Banyak animasi-animasi Watak ini Yang menyeramkan Di media sosial Mendapat sambutan Yang sangat-sangat tinggi Sehingga ia turut Diadaptasikan Kedalam permainan video Serta lagu Tiga Long Horse Long Horse Ini juga merupakan Satu lagi watak Yang dicipta oleh Trevor Henderson Yang kini menjadi trend Di media sosial Apa? Long Horse atau nama lainnya The Darkest of Dream Merupakan karakter kuda Yang tidak mempunyai badan Serta rahang Dan hanya terdiri Daripada tengkorak kepala Serta tulang belakang Nanti yang lebih membimbangkan Karakter makhluk yang menyeramkan ini Digambarkan sebagai pelindung Kepada manusia Yang boleh masuk ke dalam mimpi Dan memberi amaran kepada manusia Tentang bahaya Yang akan datang Terdapat beberapa elemen negatif Yang ditampilkan Di dalam animasi ini Seperti keganasan Serta ketakutan Malah Long Horse juga digambarkan Akan memasuki mimpi Dan berubah kepada Macam-macam rupa Yang menakutkan Bukan sahaja Menanamkan ketakutan Kepada diri budak-budak Malah menurut pakar Ia turut membuatkan mereka Mengalami masalah tidur Atau sleep disorder Selain daripada animasi Oh my god Oh my god Long Horse Long Horse Oh my god Long Horse juga turut ditampilkan Dalam bentuk lagu Yang mampu menarik perhatian budak-budak Untuk melihatnya Rainbow Friends Jika korang google Rainbow Friends Mungkin korang akan beranggapan Tiada apa yang menyeramkan Tentang tajuk ini Namun perlu korang tahu Di sebalik watak yang nampak comel Dan berwarna-warni ini Rainbow Friends Bukan sahaja mengandungi Nilai-nilai negatif Malah jalan cerita serta keganasan Yang dipaparkan juga Sangat-sangat tidak sesuai Untuk ditonton Oleh budak-budak Kalau korang nak tahu Watak ini pertama kali Membuat kemunculan Di dalam permainan video Roblox Yang sangat-sangat terkenal Tanpa mengira peringkat umur Tetapi Menurut bacaan faktau Pada masa itu Rainbow Friends Masih lagi terkawal Dan hanya mempunyai Usul jumpscare Tetapi apa yang menjadi masalah Adalah apabila watak ini Mula dianimasikan Oleh pencipta kandungan Di media sosial Dengan menambah Usul-usul keganasan Yang melampau Disebabkan watak asalnya Kelihatan comel Dengan pelbagai variasi warna Ia membuatkan budak-budak Lebih mudah Untuk tertarik Dan secara tidak langsung Menyaksikan Usul-usul negatif Yang dipaparkan Mana Satu Cocomelon Hah What What Ini semua anak nonton Mungkin tajuk kali ini Sebentar 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 Ini semua anak nonton Apa Kok bisa begini Apa ini Ini mengejutkan Ramai para ibu bapa Termasuklah Faktau sendiri Kerana Kita takkan tahu Yang ia didakwa Mengandungi usul negatif Sehinggalah Perkara seperti ini berlaku I really want A hyper Aaaaa Ini kerana Oh iya Tantrum ya Kerana Menurut banyak kajian Daripada pakar psikologi Rekaan dalam penghasilan Animasi ini Dikategorikan sebagai Hyper stimulating Disebabkan oleh Konsep penggunaan warnanya Yang terang Muzik yang berulang-ulang Serta penukaran visual yang pantas Iaitu Sekitar 3 saat Boleh melibatkan pembebasan dopamin Kedalam otak Yang mengakibatkan budak-budak Menjadi leka Serta mahu melihat Lagi dan lagi Pada mulia Oh Sistem ketagihan Seperti itu ya Teman-teman Ramai ibu bapa Membenarkan Anak-anak mereka Menonton saluran Coco Melon Kerana ia dianggap Sebagai alternatif pendidikan Yang baik Termasuklah Faktau Dimana faktau Pasti Mesti ramai ibu bapa Sudah menghafal lagu ini Namun lain pula Yang berlaku Apabila ramai yang meluahkan Di media sosial Yang mereka Bukan sahaja mengalami kesukaran Untuk menghentikan Anak-anak mereka Dari terus menonton Malah perkara ini juga didakwa Terut menjejaskan Perkembangan Anak-anak mereka Ditambahkan lagi Animasi ini juga Pernah terpalit dengan kontroversi Pada tahun 2023 Kerana cuba Untuk mendanamkan Ideologi sonsang Kepada anak-anak Na'un Zubillah Sebenarnya ada banyak lagi Katun-katun Di media sosial Yang nampak Seperti rancangan Kanak-kanak Tetapi hakikatnya Menyembunyikan plot Yang mengandungi Unsur keganasan Ketakutan Termasuklah Perkara-perkara sonsang Yang tidak sesuai Untuk kanak-kanak Namun Apa yang lebih penting Adalah kita Sebagai ibu bapa Perlu memainkan peranan Dalam mengawal Masa tontonan Anak-anak kita Memilih Menilai Serta memberikan Penjelasan Tentang apa yang boleh Dan apa yang tidak Kepada mereka Lebih-lebih lagi Di zaman maklumat Di hujung jari ini Faktau doakan Semoga generasi-generasi Baru ini Terpelihara Daripada sebarang Usuh-usuh Yang boleh merusakkan Akhlak Serta pribadi Insyaallah All right Sampai apal Sampai apal Banyak apal Lagu-lagunya Karena memang Ya itu memang Kayak hiburan mereka Seperti itu Allah Ternyata itu Adalah Mempunyai dampak Negatif ya Bukan positif Tapi negatif Kepada anak-anak kita Dan senarai tadi Itu yang Sepuluh kartun Itu membuat Efek yang mungkin Negatif banget ya Pasal istilahnya Kekerasan Ya kan Ada yang Songsang juga Dan lain sebagainya Itu diluar nalar sih guys Asli diluar nalar Allah Semoga kita Diselamatkan Dari hal-hal Kejelekan-kejelekan Ataupun negatif-negatif ya guys Ya amin amin Ya rabbal alamin Nah itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Katamu dimaafkan Saya pamit Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih